Jakarta terus berbenah, salah satunya adalah pembangunan fasilitas umum agar lebih menarik dan nyaman untuk keluarga Jakarta. Sudah ada Nadia Raisa di Tanah Abang. Iya, Nadia, aktivitas apa yang di Tanah Abang menyangkut pembangunan Jakarta saat ini? Halo Fidan Devi, memang Bina Marga DKI Jakarta tengah gencar mempercantik flyover dan juga underpass di Ibu Kota. Salah satunya adalah underpass Tanah Abang tempat saya berada ini. Petugas dari Bina Marga melakukan pengecatan ulang terhadap pagar pembatas dari underpass ini, lalu juga ada pengecatan ulang terhadap dinding-dinding dan juga mereka membuat arah jalan baru di underpass Tanah Abang ini. Kegiatan ini memang lebih sering dilakukan pada malam hari, dikarenakan di pagi hingga sore hari kawasan underpass Tanah Abang ramai dilalui oleh kendaraan. Namun untuk pengerjaan di siang hari seperti ini, hanya pada bagian pembatas jalannya saja agar tidak mengganggu lalu lintas yang ada. Dapat dilihat petugas sedang mengecat bagian pembatas di sini dan juga di sekelilingnya tetap diberikan con untuk memperingati pengemudi kendaraan agar memberi jarak, karena meskipun pengerjaan dilakukan pada pembatas jalannya saja, tetapi memang ada satu truk yang diparkirkan di underpass ini. Kondisi underpass Tanah Abang ini sebelumnya memang nampak kusam dan juga penuh dengan coret-coretan, sehingga sangat tidak sedap dipandang. Oleh karena itu, Satuan Petugas Bina Marga DKI Jakarta melakukan pengecatan ulang pada dinding-dinding underpass dan juga membuat arah jalan baru, serta pengecatan ulang terhadap pagar pembatas jalan ini. Warga di sekitar Tanah Abang sendiri mengaku antusias dan juga mengapresiasi kegiatan ini, dikarenakan mereka berpikir jika Tanah Abang sendiri merupakan salah satu pusat pemberanjaan dan juga berada di ibu kota, oleh karena itu kawasan Tanah Abang perlu dipercantik, bukan hanya underpass-nya saja, tetapi mereka juga berharap sepanjang jalan Tanah Abang akan diperbaiki pada kemudian hari. Selain itu juga dihimbau kepada masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan dan juga merawat fasilitas yang ada dengan tidak mencoret-coret dan juga tidak melakukan perusakan dalam bentuk lain. Ya, Lofi dan Davi. Baik, terima kasih Nadia Raisa melaporkan langsung dari Tanah Abang Jakarta Pusat.